jumpa lagi sahabat semuanya hari ini kami akan membuat video tutorial 10.19 kreasi Iwafatil yuk kita langsung aja ya nah sebelum menonton tutorial saya video saya jangan lupa subscribe dan like nya ya yuk kita langsung aja ya langkah pertama adalah ini poninya saya jikjak saya jikjak ya karena model saya ini adalah model anak remaja jadi biasanya kalau anak remaja itu pasti menghindari adanya sasak nah ini model saya kebetulan rambutnya panjang nah saya sedikit sasak ya bagian topnya ya bagian atas dan di pertengahan maksudnya supaya di pertengahan itu agak merupok ya agak bervolume boleh dibantu ya pakai spray sedikit ya setelah itu kita rapikan ya setelah rapi ini pembagiannya lihat sendiri ya langsung kita jepit nah seperti ini ya teman-teman cara penjepitannya langsung kita rapikan nah setelah agak rapi baru kita angkat ke atas di pelinter yang boleh dibantu pakai spraynya ya spraynya tidak boleh banyak karena kita nanti masih mau kalau kalau ada yang salah kita akan masih bisa mengisirnya kembali nah seperti ini ya kita langsung jepit yang penting itu diperhatikan jepit hitamnya itu sangat kuat ini model saya kebetulan baru semalam di warnanya warna purple sangat cantik ya jadi model ini sangat bagus ya ya langsung kita printer lagi setelah kita ambil beberapa bagian ya teman-teman boleh melihat bagaimana cara bumbu untuk buklinnya ya semoga buat teman-teman buklinnya yang request seperti ini ya mudah-mudahan sudah terjawab buklinnya ini sangat banyak dimini mati yang mau maja kenapa? karena sasaknya sedikit dan begitu selesai acara langsung saja dicuci boleh ya mau tahu teman-teman ada request model yang lain boleh ya di komentar di ruang komentar mudah-mudahan kita bisa dapat menjawab model yang diinginkan nah baru kita ambil lagi ya sisanya langsung kita dihukup lagi karena cara ini adalah teknik paling gampang untuk mengikuti video tutorial saya semoga buat teman-teman ya apalagi bagi pemula yang masih pemula menyanggul cara ini adalah sangat gampang untuk mengikuti cara memplinter itu termas terus tergantung juga ya seni kita nah itu kadang-kadang ada teman-teman bertanya itu kenapa ya sisirnya ditancapkan gitu ya karena ciri khas saya menyanggul tidak memakai pingkel jepitan-jepitan itu saya tidak pakai pingkel nah cara sanggul cara seperti ini supaya sanggulnya tidak kaki nah karena teman-teman juga bertanya ya kenapa bagusnya bagaimana ya kalau pelinganya ditutup mana lebih bagus ya tapi ini kadang-kadang ya kalau mengenai telinga ditutup atau dibuka itu bergantung ya permintaan tamu kita tapi kalau model yang kerennya sekarang letak-rata ya tamu salon kita melintak model agak sepenuh ketingnya ditutup nah sebelah kiri juga kita bentuk seperti ini nah apalagi tamu kita warnanya rambutnya diwarnain seperti ini sangat cantik ya sangat modern dibuat model seperti ini semoga teman-teman yang sudah mengikuti tutorial saya video saya selalu menambah ilmu nya untuk menyambung semoga teman-teman yang sudah melihat video saya jangan lupa subscribe-nya ya kalau belum bisa subscribe like-nya dan boleh juga dibagikan ya mengatakan teman-teman kita yang lain suka dengan video ini nah ini teman-teman boleh lihat ya bagaimana saya menancapkan sisir sasak ini adalah ciri saya menyambung ya itu cara mengambil kuklenya maksudnya untuk menahan rambutnya ya membentuk bukle yang akan saya bentuk ini poninya ya tapi tadi teman-teman lihat ya poninya itu saya jikjak jadi tidak kaku ya teman-teman sambungnya sudah mau selesai semoga bermanfaat ya kalau sudah selesai sambungnya ya sudah terasa rapi cantik kita boleh batu atau istri ini menikam disana bisa rapi cantik enak banget ya kalau model seperti ini semua acara bisa dapat dipakai baik acara malam ya resepsi undangan ya acara ulang tahun model ini dapat dipakai nah ini supaya lebih manis lagi ini saya kasih aksesoris ya yang pantasnya seperti ini adalah aksesorisnya yang kecil-kecil saja teman-teman nah ini lihat sendiri ya saya menancapkan ada beberapa aksesoris nah ini sambungnya sudah selesai ya semoga bermanfaat buat kita semua sampai ketemu ya teman-teman itu tutorial yang selanjutnya salam sehat kari kami kari kami